tanaman pohon bambu kuning ini udah gondrong ya tuh gondrong banget kan hari ini saya mau merapikan bambu kuning kesayangan saya yuk kita mulai rapihkan sekarang halo semua kali ini saya mau sharing tentang pohon bambu kuning nah pohon bambu kuning ini adalah salah satu koleksi tanaman kesayangan saya kenapa saya begitu mencintai pohon bambu kuning ini? karena penampakannya sangat khas rimbun berumpun dengan batang panjang serta daun yang bentuknya mirip rumput saat angin berhembus suara dari gesekan daun bambu memberikan ciri tersendiri seperti ada alunan musik alam yang menenangkan damai dan nyaman indah sekali jenis bambu kuning yang saya tanam di pekarangan rumah ini adalah jenis bambu kuning mini nah untuk perawatannya karena bambu ini cepat sekali menjadi gondrong alias rimbun maka biar tidak terlalu rimbun bagian bawahnya harus sering-sering kita perhatikan daun-daun yang tumbuh di bawah kita pangkas saja sehingga yang kelihatan bagian bawah adalah batangnya saja yang berwarna kuning jadi bentuknya pun selain lebih rapi juga akan semakin menonjolkan kecantikan dan keindahan pohon bambu kuning ini di video ini saya pun harus ekstra kerja keras untuk menebas daun-daun di bagian bawah yang sudah terlalu rimbun maklum karena hampir satu setengah tahun ini kami meninggalkan rumah ini jadi tau-tau waktu datang lagi ke rumah ini pohon bambu kuningnya sudah sangat gondrong seperti ini pohon yang dapat menyejukkan taman rumah ini menyimpan filosofi yang bisa jadi belum diketahui banyak orang bambu yang perubahan wujudnya terbilang lambat sebetulnya memiliki kekuatan pada akar 1 hingga 3 tahun pertumbuhan pohon ini dirasa lambat namun sebenarnya selama kurun waktu tersebut akar bambu sedang tumbuh dengan pesat sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa pohon bambu juga mengajari kita soal fleksibilitas kita jarang menyaksikan bambu roboh di tengah tumbangnya pohon-pohon lain akibat serangan angin puting beliung bambu tetap tegar berdiri selain karena akar yang kuat batangnya juga mampu bergoyang bersama angin alhasil dalam cuaca buruk dan angin kencang pohon bambu bisa bergoyang dan mengeluarkan desi suara mengikuti irama angin sementara pohon-pohon lain yang memiliki batang lebih besar justru tidak kuat menghadapi ganasnya angin inilah yang disebut fleksibilitas bambu tergolong keluarga graminei disebut juga dengan giant grass berumpun dan terdiri atas sejumlah batang yang tumbuh secara bertahap mulai rebung batang muda hingga umur dewasa yang mencapai 45 tahun bentuk batang bambu berbuku-buku atau beruas dia juga berdinding keras dan di tiap ruasnya ditumbuhi mata tunas atau cabang bila kita menanam pohon tersebut di taman nuansa tropis akan tercipta hunian pun tentu akan terasa lebih sejuk dan nyaman menurut peneliti dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Elizabeth Awijaya di Indonesia terdapat 160 jenis bambu sebanyak 88 jenis diantaranya merupakan bambu endemik atau jenis bambu khas yang terdapat di suatu daerah semua jenis bambu itu memiliki berbagai nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia selain untuk kebutuhan perumahan dan perkakas rumah tangga atau tanaman hias bambu merupakan salah satu jenis pohon yang sangat baik untuk kelestarian lingkungan sebagai fungsi pelestari lingkungan yang paling baik bisa kita buktikan bahwa setiap ada rumpun bambu di sana sudah pasti ada sumber air katanya begitu banyak keunikan pohon bambu yang kita temui menurut jenisnya pohon bambu dari akar sampai daunnya mempunyai fungsinya masing-masing ini menggambarkan bahwa pohon bambu mempunyai manfaat yang luas bagi kehidupan semisal akarnya dikarenakan memiliki sistem perakaran serabut dengan akar rimpang yang kuat memungkinkan tanaman bambu dapat menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air sehingga dapat digunakan sebagai tanaman konservasi kemudian batangnya untuk batang bambu muda bisa dijadikan masakan khas dengan cita rasa tinggi bahkan di beberapa daerah menjadi makanan mahal selain itu batang bambu juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan biasa juga dijadikan sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan lalu daunnya di berbagai buku-buku herbal daun bambu bisa dijadikan obat untuk penyembuhan dipercaya bahwa daun bambu mampu menyembuhkan batuk haus dahak radang tenggorokan dan menghilangkan rasa panas bambu kuning adalah salah satu jenis bambu peliharaan atau budidaya bambu jenis ini memiliki ciri batang yang beruas-ruas tinggi dan batangnya berwarna kuning biasanya bambu jenis ini hidup di lingkungan tropis di kawasan Asia Tenggara bambu jenis ini banyak dibudidayakan dan sering dijumpai di desa-desa di pinggir-pinggir sungai dan sebagai tanaman hiasan di perkotaan bambu kuning yang mempunyai zat saponin dan flavonoida pada daun batang sampai akarnya mempunyai hasil yang sangat banyak sebagai herbal dimana zat tersebut berfungsi sebagai antioksidan yang bisa membantu tubuh untuk melawan berbagai penyakit beberapa manfaat herbalnya seperti dari olahan daunnya bisa mengobati sakit demam meredakan perasaan cemas mencegah penyakit kanker mengobati luka pada kulit mengatasi gangguan menstruasi mengobati infeksi mengobati sakit tiaret membantu membunuh cacing-cacing dalam perut mengatasi tekanan darah tinggi mengobati mimisan membantu mengobati radang paru-paru dan menyembuhkan batuk berdahak sedangkan dari akar bisa sebagai anti-kanker mengeluarkan cacing dalam tubuh bersifat antipiretik mencegah asam urat menjaga kesehatan organ hati menjaga kesehatan paru-paru bambu kuning juga sangat efektif digunakan untuk tanaman penghijauan di tepi jalan atau taman kotak selain tanamannya kuat dan cepat tumbuh juga mampu menyerap karbon dari kendaraan serta kuat dari terpaan angin dan menambah nilai keindahan kota apabila ditata dan dioptimalkan dengan baik selain banyaknya manfaat bambu kuning juga mempunyai efek samping seperti lapisan atau bulu-bulu halus pada daun bambu segar yang bisa mengakibatkan gatal-gatal dan beberapa orang bisa mengalami alergi pada daun tapi gak semua orang ya termasuk saya alhamdulillah saya gak alergi terhadap bambu kuning saya juga memfungsikan pohon bambu kuning ini sebagai pagar rumah pagar rumah tidak selamanya harus dengan semen atau bangunan permanen salah satu kreasi yang bisa dilakukan dalam membangun pagar rumah adalah dengan bambu kuning sebagai pagar hidup bagi rumah kita karena keindahan dari tanaman bambu kuning ini banyak diaplikasikan dalam rumah minimalis modern tidak hanya itu ternyata tanaman bambu kuning mudah hidup di daerah tropis sehingga kita tidak perlu repot-repot dalam perawatannya ketika menjadikan bambu kuning ini sebagai pagar rumah sebagai pagar rumah tanaman bambu kuning ini bisa ditanam pada media dan area yang diinginkan ada berbagai cara menanam bambu kuning namun cara termudah dan sering dilakukan adalah stek rumpun atau cabang umumnya rumpun yang akan di stek adalah rumpun yang tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua penanaman pada akhir periode musim hujan dianjurkan dengan jarak penanaman 6-12 meter x 6-12 meter media tanam untuk tanaman bambu kuning diisi dengan pupuk ditambah dengan dedaunan dan tanah hasil galian kemudian dikomposkan kurang lebih 2 bulan waktu yang paling disarankan untuk menanam bambu kuning adalah pada saat musim hujan sekitar bulan desember hingga januari atau paling lambat februari jadi sekarang adalah waktu yang tepat jadi bibit bambu sudah harus ditanam di lubang yang telah dikomposkan setelah bambu kuning ditanam tanaman bambu kuning membutuhkan pemeliharaan atau perawatan yang tepat agar bisa tumbuh dengan baik perawatan tanaman bambu kuning meliputi penyangan penyangan itu yang seperti saya lakukan yaitu menebas daun-daun yang terlalu rimbun di bawah selain penyangan dan juga pembersihan tanaman dan lingkungan sekitar area tanam penyemprotan herbicida atau pesticida tapi untuk ini saya tidak terlalu memakai bahan-bahan kimia malah menghindari sedapat mungkin jangan sampai terlalu banyak memakan atau memakai bahan kimia pemupukan pemangkasan untuk merapikan rumpun yang sudah mulai tumbuh tinggi dan penjarangan nah setelah tanaman bambu kuning tumbuh dengan baik dan subur selain indah juga bisa bermanfaat sebagai pagar rumah kita rumah kita nampak asri dengan pagar hidup yang indah dan segar selain membawa kesan alami halaman yang ditanami bambu kuning terasa segar karena dapat menyaring polusi di sekitar halaman tersebut bambu kuning ini banyak sekali peminatnya karena memiliki daya tarik dari segi warna dan bentuknya yang sangat menarik maka tanaman yang satu ini digolongkan pada jenis tanaman hias namun dibalik keindahan dan keunikan itu semua bambu kuning memiliki manfaat dan hasil yang luar biasa besarnya bagi tubuh manusia pada teknik pengobatan China bambu sering sekali digunakan untuk mengobati dan menyembuhkan infeksi bambu mengandung sumber potasium yang rendah kalori serta memiliki rasa manis yang terkenal sebagai sumber protein dan nutrisi yang baik bagi tubuh di Ayurveda yaitu sebuah sistem pengobatan tradisional di India kongresi silisios dapat ditemukan pada batang bambu yang disebut blansklokan pada sistem pengobatan Indo-Persia blansklokan terkenal sebagai tabasir atau taswir dikatakan bahwa kongresi ini dapat menjadi obat penguat pada penyakit pernafasan tidak hanya itu khasiat lain yang terkandung dalam bambu kuning adalah dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk kosmetik dan obat-obatan teman-teman demikianlah sharing saya tentang pohon bambu kuning terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih I'll see you on my next videos daaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati